PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Gadis manis itu kembali meraih ponselnya dan mendial salah satu kontak yang bertuliskan Ibu Ndaratu. Tut, tut. Dering ponsel itu terdengar nyaring di telinga Rizka. Ia berusaha untuk mengatur irama detak jantung yang selalu berdetak tidak menentu. Ada rasa takut yang menjalar di hatinya berharap ia akan mendapatkan jawaban yang tepat untuk diberikan kepada Rai, laki-laki yang sudah berhasil mencuri hatinya. Halo nak, ucap sang mama dari balik telpon. Tes, air mata Rizka tidak mampu lagi ia bendung ketika mendengarkan suara merdu yang tak lagi terdengar tegas itu. Mama, Ishak Rizka tertahan. Ia berusaha untuk menguasai emosinya agar ia bisa berbicara dengan wanita yang menjadi sumber kebahagiaannya itu. Ada apa dek? Tanya mama khawatir. Aku? Di dalam suatu ruangan yang mewah bernuansa hitam, putih dan sedikit coklat itu terlihat seorang laki-laki tengah berjalan mondar-mandir. Ia menjadi gusar dan merasa tidak tenang ketika mendapat sebuah pesan dari wanitanya. Kak, apa kita bisa bertemu nanti malam jam 7 di KPXX? Aku sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan kakak. Begitulah isi pesan yang ia baca. Tak lain, tak bukan pengirim pesan itu adalah Rizka. Kenapa saya menjadi gusar seperti ini? Bukankah lebih cepat lebih baik? Tapi bagaimana kalau seandainya dia tidak ingin menikah denganku? Haa, lebih baik saya mengurus seluruh perusahaan dirgantara daripada harus berurusan dengan yang namanya cinta. Ini terlalu rumit. Ucap Rai Prustasi. Kenyahlah rasanya ia ingin segera menemui perempuan itu saat ini juga. Namun ia teringat dengan perkataan pajira tempoh hari. Biarkan dia berpikir kak, jangan terlalu didesak. Karena Rizka gampang panik dan akan sakit kalau sudah berada di dalam situasi seperti itu. Sabar, aku yakin kalau kalian berjodoh. Aku harap kakak bisa berpikir jernih dan membedakan bagaimana sikap kakak dalam menangani perusahaan dan bagaimana sikap kakak dalam menangani hati. Karena mereka itu berbeda jauh kak, bagikan langit dan bumi. Coba pikirkan terlebih dahulu apa yang harus kakak lakukan. Apa saya tanyakan ini kepada ibu terlebih dahulu? Ucap Rai menatap nanar ke sembarang arah sambil berpikir. Iya, saya harus menelpon ibu terlebih dahulu. Semoga dia memang perempuan yang terbaik untukku. Rai mengambil ponselnya dan segera menghubungi sang ibu yang berada di kampung saat ini. Malam menjelang, Rai dan Rizka sudah berada di KPXX di mana mereka berjanji untuk bertemu malam ini. Tangan Rizka terasa sangat dingin dan bergetar. Ia hanya menunduk takut melihat wajah dingin Rai yang selalu ia pasang di mana pun dan kapan pun. Sebenarnya, Rai sengaja menampilkan wajah seperti itu agar bisa menyembunyikan debaran jantung yang teramat saat ini. Aku harus pergi ke dokter jantung setelah ini. Batin Rai gugup. Permisi, ini pesanannya kak. Ucap Peter menghidangkan pesanan mereka tadi. Terima kasih mbak. Ucap Rizka tersenyum canggung. Pelayan itu berlalu, mereka masih saja terdiam dengan pikiran masing-masing. Rai sudah sangat tidak nyaman dengan detak jantungnya yang terasa lebih keras saat ini. Ia takut jika Rizka akan mendengarnya. Kita makan dulu, nanti kita bahas setelah makan. Ucap Rai tersenyum manis. Rizka terpana, ini untuk yang kedua kalinya yang melihat Rai tersenyum manis setelah adangan berjuman kemarin. Taman, dan dia milikku hanya milikku. Tampan, dan dia milikku hanya milikku. Batin Rizka sangar. Ia segera mengambil makanannya dan mencoba satu persatu hidangan yang sudah ia pesan. Tidak banyak hanya satu piring spageti dan kentang goreng dilengkapi dengan milti boba. Karena kegugupan yang lebih dulu melanda, ia tidak tahu ingin memesan apa. Sementara Rai memesan dua piring stik dan satu piring kentang goreng, ia sudah menebak jika Rizka hanya berkata apa yang ia ingat. Pria tampan itu tersenyum sambil memotongkan daging stik itu menjadi potongan kecil dan memberikannya kepada Rizka. Makanlah. Ucap Rai menggeser piring pasta itu ke samping. Rizka tersipu malu melihat perlakuan romantis dari seorang Rai yang terkenal dengan sifatnya yang dingin dan kaku. Makan yang banyak, saya lebih suka perempuan yang berisi. Ucap Rai. Terima kasih kak. Mereka malah kan dengan lahap tanpa menyadari ada tiga pasang mata yang tengah menatap mereka tidak percaya. Ahem, deheman Rai setelah menyelesaikan makannya. Apa mau pesan yang lain? Sayang, ucap Rai kiku. Eh, gak usah. Pak, aku sudah kenyang. Tolak. Rizka halu sambil terkejut mendengar panggilan Rai kepadanya. Syukurlah. Hmm, jadi jawaban kamu? Tanya Rai dengan irama jantung yang kembali berdetak lebih cepat. Padahal tadi ia sudah menetralkan perasaan. Perasaannya, namun. Ah ya, sudahlah nikmati saja apa yang dirasakan saat ini. Begitulah batin Rai pada akhirnya. Ah, aku. Rizka memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya dan menatap Rai. Aku sudah mengatakannya kepada orangtuaku. Papa meminta kakak untuk datang menemui mereka. Dan jawabanku sudah aku katakan kepada papa. Karena saat ini aku masih milik keluargaku. Masih ada orangtua yang bertanggung jawab atas hidupku. Jadi semuanya aku serahkan kepada beliau. Aku harap kakak paham dengan ucapanku. Ucap Rizka tegas dengan tatapan lembutnya kepada Rai. Laki-laki itu terdiam. Ia merasa jawaban Rizka memang sangat benar. Wanita yang ia cintai masih memiliki orangtua yang lengkap. Pak Jira memang benar. Dia perempuan yang baik dan mengerti bagaimana memposisikan diri. Dia sangat menghargai kedua orangtuanya. Semoga kita berjodoh. Akan saya pastikan. Saya tidak akan berbuat hal bodoh yang dilakukan oleh Tuan Irpan. Batin Rai terdiam. Keterdiaman Rai membuat Rizka takut. Sungguh ia tidak ingin kehilangan laki-laki dewasa yang ada di hadapannya ini. Namun ia tidak bisa memaksakan perasaannya. Ia hanya menginginkan laki-laki yang memang benar-benar serius dalam menjalin hubungan. Baiklah, saya akan menemui orangtuamu setelah mendapatkan surat persetujuan cuti dari Tuan Irpan. Bersabarlah, dalam minggu ini saya akan membawa kamu pulang ke rumah calon mertuaku. Ucap Rai tegas lalu tersenyum. Rizka tersentak. Ia tidak percaya jika apa yang diharapkannya terjadi. Benarkah dia akan datang ke rumahku bertemu dengan mama dan papa? Ya, jadi dia memang betul-betul serius. Wah, aku merasa ingin menangis saat ini. Batin Rizka berkaca-kaca. Terima kasih, nanti akan aku sampaikan kepada orangtuaku. Ucap Rizka menunduk. Jangan menangis apapun syarat yang orangtuamu berikan akan saya jalani. Karena saya memang benar-benar ingin serius dengan kamu, Rizka. Rai menggenggam tangan gadis manis itu dengan erat. Ia mengeluarkan sebuah kotak blutru berisikan cincin yang bertah-tahkan berlian kecil di sana. Ia memberikan kotak itu kepada Rizka sambil tersenyum. Ini untukmu. Ini adalah salah satu tanda jika saya memang menginginkan kamu menjadi istri. Ucap Rai lembut sambil mengeluarkan cincin itu dan memasangkannya ke jaraman istri Rizka. Apa kakak sedang melamarku? Tanya Rizka polos. Tidak, tapi aku akan menikahi akhir bulan ini. Hah? Pekik Rizka membuat beberapa orang melihat ke arahnya. Pesankan suaramu sayang. Ucap Rai dingin. Ma, maaf. Perempuan itu masih menatap Rai tidak percaya. Jadilah istriku dan aku akan membahagiakanmu. Itu sumpahku sampai kapanpun. Rizka nasution. Ucap Rai yang berhasil membuat Rizka terisak. Rai pindah ke sebelah Rizka dan memeluk gadis manisnya dengan lembut dan hangat. Tak lupa ia membisikkan kata-kata manis yang sebelumnya sudah ia dapatkan dari Fajira. Rizka menghangat dan perlahan membalas pelukan Rai dengan lembut.